Shoo what up Geekers dimanapun kalian berada keep watching and handle your Geekko like a boss Halo bosku apa kabar bertemu lagi bersama saya dan dengan tutorial-tutorial baru yang akan saya bagikan dan tutorial hari ini adalah tentang slurry apa itu slurry apa manfaatnya dan bagaimana cara menggunakannya mari kita simak dan kita jelaskan di video kita berikut ini oke jadi slurry itu merupakan suplemen untuk Geekko guys dimana slurry ini bisa berguna untuk obat bisa berguna untuk penambah nafsu makan bisa juga berguna untuk membantu proses pengemukan pada Geekko jadi kita lihat dulu ya wujudnya ya oke ini dia wujudnya jadi slurry ini bisa disebut suplemen dimana bisa digunakan untuk alternatif pakan leopard Geekko bosku dan sekarang bakul Geekko menggunakan slurry ini dan menjualnya juga ya bosku ya Nah jadi slurry ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya ya slurry ini bisa digunakan untuk leopard Geekko baik yang sakit maupun sehat bila digunakan untuk leopard yang sakit tentunya agar mengembalikan nafsu makan leopard Geekko yang sedang sakit karena seperti kita tahu leopard Geekko yang sakit itu biasanya nggak mau makan guys sedangkan untuk leopard Geekko yang sehat tentunya slurry ini berguna untuk menambah nafsu makan dan nantinya leopard Geekko kalian nggak hanya sehat tapi badannya juga proporsional Oke dan saya nggak akan hanya menjelaskan apa itu slurry yuk kita bahas bagaimana cara menggunakannya sehingga bisa diaplikasikan ke leopard Geekko kalian pertama kalian sediakan slurry secukupnya saja sekitar segini guys ini satu sendok lebih sedikit itu bisa digunakan 3-4 ekor leopard Geekko jadi nggak terlalu boros ya nah kemudian kalian juga harus menyiapkan sendok kecil kalian bisa menggunakan stick ice cream atau menggunakan sendok seperti kita supaya memudahkan waktu kita memberikannya pada leopard Geekko dan jangan lupa slurry ini harus dicampur dengan air hangat sebenarnya air biasa bisa guys tapi kami lebih suka air hangat karena lebih mudah larut nantinya bagaimana caranya yuk kita langsung bosku simple saja buat kalian yang pernah membuat bubur atau makanan instan pasti tahu dengan cara seperti ini kan jadi tinggal tuang air hangat ke slurry lalu aduk hingga merata bosku ya sampai kurang lebih jadi seperti ini ya Nah ya jadi bisa dicampur seperti itu bosku slurry ini sendiri dia juga ada madunya bosku itu yang menyebabkan leopard Geekko yang sebenarnya nggak sakit dan mau makan pun bisa lebih doyan makan karena madu itu salah satu kegunaannya adalah menambah nafsu makan kenapa bakul Geekko menyarankan menggunakan ini karena slurry ini jika kita tahu ya kita pernah menggunakan obat apalagi biasanya obat-obatan untuk reptil itu masih sedikit bosku biasanya kita menggunakan obat untuk manusia which is dosisnya itu keras dan biasanya jika leopard Geekko kalian sebenarnya tidak sakit tapi diberi malah akan menghasilkan kelebihan dosis dan leopard Geekko kalian akan mati jika ini kita nggak perlu bertaruh sebesar itu bosku karena leopard Geekko kalian anda tidak sakit pun sebenarnya aman jadi 100% aman untuk leopard Geekko yang sehat sekalipun malah menambah nafsu makan Oke bila sudah diaduk-aduk seperti itu langsung saja sebentar lagi kita sudah bisa mengaplikasikannya ke leopard Geekko Oh ya sedikit tambahan bosku untuk leopard Geekko jika kalian ingin memberikan kepada leopard Geekko yang sakit dan sehat kalian memiliki dua jenis seperti itu usahakan kalian memberikan kepada yang sehat dulu bosku jangan yang sakit dulu ya untuk menghindari penularan-penularan yang terjadi karena tangan kita terkontak dengan Geekko yang sakit jadi obat yang beri kepada yang sehat dulu baru kita move ke yang sakit bosku nah caranya seperti tadi ya bisa dilihat di kamera sangat mudah bosku nah leopard Geekko langsung mau karena ya rasanya itu saya pernah coba bosku ternyata manis mungkin karena madunya itu ya jadi sangat enak baunya pun tidak sama sekali tidak ada bau seperti obat bosku lebih seperti vitamin yang harum ya jadi seperti bau-bau kue begitu nah kurang lebih seperti itu bosku sangat mudah sangat simple oke nah nih bisa dilihat ya leopard Geekko nya sangat menikmati sama sekali kita nggak ada force fit jadi bila dulu cara lama kita melakukan force fit yaitu hand fit dengan sedikit memaksa bahkan terkesan kasihan ya leopard Geekko nya sekarang kita tinggalkan cara-cara yang tidak bagus seperti itu kita menggunakan cara baru kita berinovasi dengan cara yang lebih familiar dan friendly untuk leopard Geekko nah jika mulai habis guys caranya sangat simpel tinggal tambahkan ini air hangat lagi kita aduk lagi dan dah kalian akan mendapatkan slurry yang banyak lagi guys tuh jadi memang benar-benar hemat menggunakan produk ini ya dibandingkan membeli obat-obatan untuk manusia yang harganya relatif lebih mahal nih Geekko kedua ya oke bosku bila Geekko kalian biasanya belum mau it's oke itu biasanya karena mereka belum merasakannya bosku caranya simpel kalian bisa melakukan gerakan seperti ini terus-menerus ingat ya kuncinya memang kesabaran nah seperti saya bilang kesabaran pasti membuahkan hasil yang positif nah hanya dalam hitungan detik Geekko yang tadi menolak-menolak ketika merasakan mungkin baunya yang wangi dan rasanya yang manis akhirnya ketahagian bosku andai dia bisa bicara pasti dia minta lagi nah tuh uh sangat menikmatikan bosku ya sampai matanya melotot karena saking nikmatnya uh andai bisa saya wawancarai pasti saya wawancarai nih bosku oke ya sekali lagi saya tegaskan ini sudah era baru bosku jangan ketinggalan zaman intinya ya itu tadi bagaimana kita membuat sehat Leopard Geekko kita sendiri tanpa menyakiti mereka dan saya rasa seluruh ini bisa menjadi pertimbangan untuk bosku semua by the way seluruh sendiri bisa didapatkan di bakul Geekko bosku jika berminat silakan nanti saya beri link di deskripsi bisa terkonek di Instagram kita atau yang mempunyai WhatsApp juga bisa meminta by comment nanti pasti dijawab bosku pasti diberi nomor WhatsApp ya seperti janji saya ya bisa 3-4 ekor Leopard Geekko ini karena Leopard Geekko nya enggak terlalu kecil ya bosku ya jadi tiga dan oh iya satu lagi bosku ini enggak perlu setiap hari kita gunakan jika bakul Geekko sendiri biasanya menggunakannya hanya kita coba dulu sekali penggunaan kemudian kita berikan lagi tiga hari ke depan jadi seminggu sekitar dua sampai tiga kali saja cukup bosku dan tetap setelah kalian obati kalian jangan hanya menggantungkan diri pada obat ini ya bosku atau bukan obat ini suplemen ini bosku kalian tetap harus memberi pakan jadi biasanya setelah ini berapa hari kita mencoba dengan jangkrik karena hasilnya memang relatif cepat bosku biasanya mereka setelah dibeli slurry beberapa waktu diberi jangkrik atau ulat hongkong mereka mau nah terus kalau bisa penggunaannya enggak perlu berhenti bosku karena seperti tadi saya bilang bahkan Leopard Geekko yang sudah tidak sakit pun mereka akan tetap mendapatkan manfaat dari si slurry ini jadi mereka akan menjadi Geekko yang makin rakus dan akhirnya malah menghasilkan bentuk tubuh yang proporsional dan kalian semua inginkan siapa yang enggak suka Leopard Geekko nya badannya bagus kan nah itu ya bosku ya Nah ini Leopard ke-3 pun sama awal mereka sedikit menolak tapi enggak lama setelah mereka merasakan baunya mencium baunya kemudian merasakan sedikit rasanya yang manis mereka langsung ketahgian oke dan sebelum saya tutup video ini guys jangan pernah lupa ya jika kalian sudah menggunakan peralatan peralatan terutama jika kalian menggunakannya untuk merawat Geekko yang sakit jangan pernah lupa untuk mencuci jika kalian punya alkohol lebih bagus kalian menggunakan alkohol baru kalian mencuci dengan cara biasa jadi supaya Geekko yang sudah sakit bisa sembuh tapi penyakitnya tidak terbawa oleh alat-alat ini dan tidak masuk atau tidak menular ke Leopard Geekko yang sehat bosku Oke demikian kurang lebih bosku video kali ini semoga jelas semoga bermanfaat jangan pernah lupa untuk klik like comment subscribe ya dan tentunya jika kalian merasa video ini berguna kami sangat berharap kalian dan mempertimbangkan untuk share video ini ke semua orang teman pacar kalian saudara kalian apalagi terutama ke mereka-mereka yang kalian tahu sebenarnya melihara Leopard Geekko atau reptil lainnya dan tidak pernah lupa saya ucapkan di akhir kalimat see ya Geekko terima kasih terima kasih